Intro Halo semua, perkenalkan nama saya Kristina. Saya adalah salah satu founder dari CCA. CCA adalah Credible, Capable, and Accountable. Kami adalah komunitas entrepreneur dan educator dalam personal finance. Background saya, saya dulu adalah seorang karyawan IT di sebuah bank swasta terbesar di Indonesia. Namun, pada waktu itu, saya menyadari bahwa kehidupan yang saya impikan tidak dapat saya capai dengan tetap bekerja sebagai karyawan. Sampai akhirnya, saya berkenalan dengan seorang pebisnis yang membawa saya ke dalam bisnis distribution channel ini. Jujur, bisnis ini mengubah hidup saya secara drastis dari sisi ekonomi dan dari sisi kebebasan waktu. Dan saya percaya, di masa depan, kehidupan yang lebih baik lagi bisa dicapai melalui bisnis distribution channel ini. Sadar atau enggak, sudah terjadi pergeseran di dalam dunia sosial dan dunia ekonomi kurang lebih dalam waktu 5-10 tahun belakangan ini. Masih segar dalam ingatan kita, kurang lebih 5 tahun lalu, orang-orang masih tidak begitu nyaman untuk belanja dan berkransaksi secara online. Sekarang, sudah sangat banyak orang yang membeli barang lewat marketplace. Promo diskon online ada di mana-mana, apalagi saat harbunas. Dan percaya atau tidak, ada sebuah sistem yang tidak kasat mata yang mengatur perekonomian di masyarakat, di mana terbagi menjadi dua, sistem yang lama dan sistem baru. Fenomena di atas tadi sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat sedang berpindah dari sistem yang lama menuju ke sistem yang baru. Perubahan sistem ekonomi ini bukan hanya merubah perilaku konsumsi orang-orang di luar sana, tetapi juga mengubah cara orang-orang mendapatkan income. Bahkan bukan hal yang mustahil untuk dapat income dalam jumlah yang sangat banyak. Enggak percaya? Contoh paling gampang tentang cara meraih income di sistem ekonomi baru adalah para YouTuber. Yang dapat merauk income jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran, sekali videonya tayang di YouTube. Atau para influencer-influencer yang dibayar sangat mahal untuk jasa-jasa endorse-nya. Gimana sih cara orang mencari income di sistem lama? Umumnya dibagi menjadi tiga kategori besar. Kategori yang pertama, karyawan. Di sistem yang lama, seorang karyawan dibayar berdasarkan waktu, di mana Anda menukarkan waktu Anda dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore untuk bekerja di kantor. Bahkan, kadang Anda harus bekerja lembur sampai lalu kemalam. Dan bagi sebagian perusahaan, kadang ada yang memberikan pembayaran ekstra, semacam uang lembur atau uang overtime. Jadi, jika Anda dibayar 150 ribu per jamnya, asumsi Anda bekerja sehari 8 jam. Berarti, total sehari Anda dibayar 1,2 juta. Sebulan asumsi 20 hari kerja. Berarti, income Anda 24 juta. Di dalam dunia karyawan pun, dibagi jadi dua tipe. Tipe pertama adalah tipe achiever. Tipe ini biasanya akan serius bekerja dengan sebaik-baiknya, namun tidak terlalu ikut aktif dalam dinamika sosial dan politik dalam kantor. Tipe karyawan ini biasanya lebih lama promosi jabatannya. Kenapa? Karena meski kerjanya bagus, namun mereka jarang bersosial dan berpolitik. Tidak begitu dikenal oleh top-top level manajemen di perusahaannya. Seringkali, karir para achiever ini itu setaknan. Begitu-begitu aja. Tipe yang kedua adalah tipe politikus. Tipe yang ini biasanya secara pekerjaan biasa aja. Bahkan, kadang malah dibawah standar. Namun, tipe ini selalu ikut aktif dalam dinamika sosial dan politik di lingkungan kantor. Alhasil, tipe ini biasanya cukup cepat dalam hal promosi jabatan. Bahkan pada umumnya, level top manajemen di sebuah perusahaan adalah tipe politikus ini. Jadi, agar sukses berkarir sebagai karyawan, selain kerja Anda harus bagus, Anda juga harus bagus dalam hal politik. Ya, misalnya dengan sikut sana-sini untuk menyingkirkan sayangan karir Anda dan juga melakukan lobby-loby kepada top-top manajemen supaya Anda semakin dikenal. Kategori yang kedua adalah bisnis konvensional. Nah, seorang pebisnis artinya berkaitan dengan jualan. Baik itu jualan barang maupun jualan jasa. Semua bisnis pada umumnya membutuhkan modal. Contoh, jika Anda mau membuka bisnis kafe. Artinya, Anda perlu menyiapkan modal untuk sewa tempat, untuk dekor tempat, mesin kopi, cangkir kopi, atau bahkan cup-cup untuk takeaway dan lain-lainnya. Jika total modal yang Anda keluarkan 1 miliar dan Anda dapat profit 20 ribu per cangkir kopi yang berhasil Anda jual. Artinya adalah, Anda perlu menjual 50 ribu cangkir kopi hanya untuk break-even point atau balik modal. Belum untung lho. Dengan rata-rata sehari Anda bisa menjual 100 cangkir kopi, Anda akan balik modal dalam waktu 500 hari, atau kurang lebih, ya, 1 tahun 4 bulan. Namun jangan lupa, hitungan di atas adalah gross profit atau keuntungan kotor. Keuntungan ini belum dipotong untuk biaya-biaya lain seperti biaya bahan baku, maintenance tempat, gaji karyawan, pajak, dan tentu saja untuk expense pribadi Anda. Jadi, in real life-nya, Anda butuh waktu lebih lama untuk bisa balik modal. Kemudian pada saat membuka bisnis, Anda bisa memilih untuk membuka bisnis sendiri atau berpartner dengan teman Anda. Masing-masing pilihan ini punya konsekuensinya sendiri. Jika Anda memilih berbisnis sendiri, tentu saja Anda berkuasa penuh atas kendali bisnis Anda. Namun, seluruh modal harus Anda tanggung sendiri. Dan Anda tidak bisa hanya fokus ke bagian yang Anda ahli saja. Misalnya Anda jago dalam bikin kopi. Tapi Anda tidak boleh lupa bahwa Anda juga harus bisa mengurus karyawan, Anda juga harus mengatur pembelian bahan baku, dekorasi tempat, customer service, operasional, hitung neraca rugi laba, dan lain-lainnya. Bayangin seberapa repot dan hektiknya hidup Anda. Lalu jika Anda berpartner, tentu saja masing-masing partner akan ambil bagian dalam memberikan modal dan juga berbagi lot kerja. Misalnya Anda yang urus bagian kopi, partner Anda yang urus bagian customer service, partner yang lain urus operasional kafe. Namun, yang seperti ini Anda tidak punya kendali penuh atas bisnis Anda. Karena Anda harus berkompromi dengan partner-partner bisnis Anda. Yang mungkin tidak akan selalu sependapat nih dengan Anda. Dan juga Anda harus sharing profit dengan partner Anda. Belum lagi nih adanya potensi terjadinya konflik dengan partner Anda di kemudian hari. Coba, pikirkan tentang hal-hal di atas. Apakah benar atau sangat benar? Atau mungkin Anda sendiri yang sedang menonton video ini sedang kepikiran nih untuk membuka bisnis sendiri. Karena banyak dari kita, terutama generasi millennials, yang ingin membuka bisnis sendiri. Karena tergiur dengan romantisme bahwa bisnis itu mudah, income-nya jauh lebih besar, fleksibilitas waktu, dan bebas dari bos di kantor yang nyebelin. Tapi, kenyataannya tidak seindah itu. Kebanyakan para pebisnis berpengalaman yang saya kenal, saat mereka membuka bisnis baru, mereka belum memikirkan akan untung berapa. Balik modal tepat waktu saja sudah sangat bagus buat mereka. Dan banyak dari mereka yang sudah berhasil survive dalam bisnisnya, tidak punya kualitas hidup yang baik. Karena mereka tertekan dalam bisnisnya sendiri. Coba sekali lagi, renungkan deh hal-hal di atas. Make sense atau enggak? Kategori yang ketiga adalah menjadi investor. Belakang ini sedang booming ya. Saham dan cryptocurrency. Dan apa sih yang Anda butuhkan untuk menjadi seorang investor? Uang yang sangat banyak kan? Buat modalnya, benar enggak? Karena misal Anda beli saham ANTM senilai 10 juta, dan harga saham ANTM naik 100% alias 2 kali lipat. Kini nilai saham Anda menjadi 20 juta. Untung hanya 10 juta. Bandingkan jika Anda beli ANTM senilai 100 juta. Ketika harga saham naik 2 kali lipat, Anda akan untung 100 juta. Artinya, modal semakin banyak nilai dari profit Anda akan semakin berasak. Iya kan? Pertanyaannya adalah, apakah Anda dapat selalu konsisten untuk memperoleh untung yang sedemikian besar? Seberapa sering sih Anda bisa dapat untung 100%? Selanjutnya, seberapa lama Anda bisa menahan uang Anda untuk diparkir di saham atau di cryptocurrency? Apakah biaya hidup Anda masih tercukupi? Jika Anda tidak punya banyak uang untuk modal, akan sangat sulit untuk mencari profit atau keuntungan atas portfolio investasi Anda. Terutama jika Anda berusaha untuk konservatif, main aman, untuk mengurangi hasil kerugian. Ingat, di dalam investasi ada istilah high risk, high return. Tapi katakanlah Anda punya uangnya. Apa yang berikutnya Anda butuhkan untuk menjadi seorang investor sukses? Anda harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luar biasa. Pengetahuan tentang makroekonomi, mikroekonomi, tren harga, rumor, atau badarmologi, analisa saham, dan lain-lain. Singkatnya, untuk menjadi seorang investor yang konsisten profitnya, sangat kompleks dan butuh uang yang banyak. Sebagai contoh, saya kenal seseorang yang di periode Oktober 2020 hingga Januari 2021 menginvestasikan sebagian uangnya di saham. Waktu itu sedang hype-hypenya nih rumor tentang vaksinasi COVID, se-SWF, Sovereign Wealth Fund, dan Tesla yang katanya akan investasi di Indonesia. Dalam waktu yang singkat, portfolio teman saya ini profit hingga puluhan juta rupiah. Bahkan di saham tertentu, hampir dua kali lipat untungnya. Namun apa yang terjadi? Di akhir Januari 2021, terjadi mini crash di IHSG yang menyebabkan saham ARB berkali-kali. Di saat itu, kenalan saya ini profitnya tergerus 50%. Dan dilanjutkan pergerakan saham IHSG yang menjadi sulit diprediksi. Hingga akhirnya membuat teman saya untuk sering cut loss. Dan pada akhirnya keluar dari pasar saham dengan kondisi yang awalnya untung puluhan juta, malah menjadi loss yang untungnya relatif sedikit. Apakah teman saya cukup pintar? Tentu saja. Kalau tidak, dia akan loss lebih banyak. Tapi apakah teman saya ini juga membuat suatu kesalahan? Ya pastinya. Harusnya dia bisa lebih cepat untuk take profit atau lebih cepat untuk cut loss. Tapi disinilah pelajarannya. Jika Anda ingin menjadi seorang investor, Anda harus menerima bahwa akan ada hal-hal yang terjadi di luar kendali dan di luar prediksi Anda. Dan saat itu terjadi, bisa saja menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kenalan saya tadi beruntung bisa keluar dari pasar saham dengan loss yang sedikit. Karena berkat keterampilannya juga. Nah, masuk ke ekonomi baru. Sebenarnya ekonomi baru akan sangat berdampak signifikan pada teman-teman yang saat ini bekerja sebagai karyawan. Apa buktinya? Nah, belakangan ini sudah mulai umum bahwa sebuah perusahaan membagi gaji karyawannya menjadi dua komponen. Yaitu komponen tetap atau gaji pokok dan komponen yang tidak tetap. Pada komponen yang tidak tetap ini, biasanya akan ada bagian spesial bonus. Di mana spesial bonus ini hanya akan cair jika Anda mencapai tingkat performance tertentu. Dan biasanya komponen tidak tetap ini tidak dimasukkan ke dalam perhitungan bonus, THR, ataupun pesangun pensiun. Sebagai contoh, dengan asumsi Anda bekerja 8 jam sehari, Anda dibayar Rp125.000 per jam. Artinya, sehari Anda dibayar sebesar Rp1.000.000. Sebulan dengan asumsi 20 hari kerja, Anda mendapatkan Rp20.000.000. Lalu jika Anda berhasil mencapai target, Anda mendapatkan bonus sebesar Rp4.000.000. Jadi jika Anda mencapai target performance, total income Anda menjadi Rp24.000.000. Jika Anda tidak mencapai target performance, maka bonus Rp4.000.000.000 tersebut tidak akan cair. Anda hanya dapat Rp20.000.000.000-nya saja, dan sisa Rp4.000.000.000-nya bisa dihemat oleh perusahaan Anda. Di dalam dua skenario ini, perusahaan akan tetap diuntungkan. Nah, bagaimana dengan Anda? Anda secara sengaja akan terus dipacu oleh perusahaan Anda untuk bekerja lebih keras, agar income bulanan Anda tetap sama. Hal demikian terjadi karena di ekonomi baru, seorang karyawan akan dibayar berdasarkan performance-nya. Skema komponen tidak tetap dalam gaji Anda tadi, semakin lama bukannya akan hilang, akan tetapi malah semakin besar porsinya. Dan bukan tidak mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang di kemudian hari. Contohnya, coba kita lihat Netflix, Disney Hotstar, dan lain-lainnya. Dengan adanya merek-merek tersebut, bisnis bioskop bisa terancam. Karena sudah tidak jaman lagi, seseorang bekerja di sebuah perusahaan sampai pensiun, dan perusahaan masih memberikan tunjangan-tunjangan pensiun. Persaingan di antar perusahaan semakin ketat, dan juga pengembangan teknologi semakin canggih, yang mana akan mengubah cara kita bekerja. Jadi bagi teman-teman yang masih berencana untuk tetap menjadi karyawan, bukannya nakut-nakutin, namun pada faktanya, kedepannya akan sangat sulit. Lalu gimana dengan dunia bisnis? Berita baik bagi dunia bisnis, karena ekonomi baru membuka peluang baru, dan juga cara-cara baru dalam kita melakukan praktek bisnis kita. Apa aja tuh? Nah, pada saat ini, teknologi sudah canggih, namun masih banyak produk-produk dan layanan penting yang orang itu tidak banyak tahu. Produk-produk ini perlu dipromosikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Konsumen-konsumen masih perlu kita edukin. Dengan melihat hal ini, perusahaan jadi punya dua pilihan. Yang pertama, perusahaan bisa masuk ke dunia periklanan untuk promosi dan mereka memperkerjakan tim marketing yang besar dan mahal untuk meningkatkan penjualan produksi mereka. Atau yang kedua, perusahaan dapat memanfaatkan network distribution channel untuk menceritakan dan mempromosikan produk mereka kepada konsumen. Semakin banyak perusahaan akan memilih untuk menggunakan network distribution channel atau NDC. Kenapa? Karena sangat bersinergi dengan sistem ekonomi baru. Di NDC, perusahaan hanya perlu fokus memproduksi produk yang bagus, memberikan sebuah support system, dan juga membayar para distributor atas kinerjanya dalam mempromosikan produk mereka. Hal ini sangat efisien, karena perusahaan bisa mengurangi biaya iklan, biaya promosi, biaya marketing in-house, karena hal itu memakan biaya yang sangat besar. Dan dengan adanya NDC ini, Anda dimungkinkan untuk bisa memulai dan memiliki suatu bisnis tanpa perlu mengeluarkan modal besar, alias tanpa resiko. Bisnis will never be the same again. Dan berita baiknya lagi, di dalam NDC tidak akan ada lagi batasan atas income yang bisa Anda dapatkan. Karena perusahaan tentu saja sangat ingin Anda menghasilkan uang sebanyak mungkin, karena artinya Anda memasakkan produk perusahaan dengan sangat baik. Di setiap perubahan, pasti akan ada orang yang mengeluh bahwa zaman sedang susah. Namun di sisi lain, bagi yang paham, ada sebuah peluang yang besar dan nyata di dalam perubahan ini. Sejalan dengan sistem ekonomi baru, kami dari CCA sedang mencari partners di luar sana untuk bergabung menjadi life changers. Nah, life changers adalah sebuah bisnis people development dan network distribution channel yang menawarkan peluang percepatan income yang luar biasa, dengan modal awal yang sangat kecil. CCA berafiliat langsung dengan sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang jasa keuangan dan menjadi yang terbesar di dunia. Tentunya di Indonesia, perusahaan ini sudah terdaftar ya, dan berada di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan atau OJK. Produk yang kita pasarkan ke masyarakat adalah berbagai macam program yang menjadi solusi permasalahan keuangan, seperti program income replacement, program asset protection, program wealth transfer, auto saving program, dan lain-lain. Silakan hubungi orang yang memberikan video ini kepada Anda untuk penjelasan produk yang lebih lengkap. Dalam memulai suatu bisnis, pasti ada aja tantangannya. Namun, Anda tidak perlu khawatir, karena Anda akan di-grooming dan di-training secara profesional, agar Anda siap terjun ke lapangan untuk menjadi seorang life changers yang handal dan membantu banyak klien Anda. Kenapa Anda perlu berpartner dengan CCA dan menjadi seorang life changers? Ada banyak alasan, yaitu yang pertama, hanya membutuhkan modal yang sangat sedikit. Yang kedua, tidak perlu hire karyawan. Yang ketiga, tidak perlu stok barang. Yang keempat, tidak perlu berhutang kepada siapapun. Yang kelima, resiko sangat rendah. Yang keenam, Anda akan dipersiapkan secara profesional oleh tim CCA. Yang ketujuh, percepatan income dan waktu yang fleksibel. Serta yang kedelapan, produk yang selalu dibutuhkan oleh banyak orang. Menarik dan keren kan? Namun, dengan sedemikian banyaknya kelebihan bisnis kami, kami say sorry in advance nih. Bahwa bisnis ini bukan untuk Anda yang ingin kaya dengan cepat tanpa perlu kerja. Jadi please stay away from this business jika Anda berpikir bahwa bisnis ini tidak perlu usaha. Untuk teman-teman yang up to the challenge, inilah sistem kompensasi untuk Anda. Yang pertama, BI atau bisnis eksekutif. Yang kedua, BP atau bisnis partner. Sederhananya, BI adalah seperti seorang barista, dan BP adalah seorang pemilik kafe. Jadi gimana caranya seorang BI atau barista itu promosi menjadi seorang BP atau seorang pemilik kafe? Simple banget. Hanya cukup memasarkan produk ini senilai 360 juta ALP. Apa itu ALP? Secara singkat, ALP adalah setoran yang disetahunkan. Jadi artinya, sebenarnya 360 juta ALP itu sama dengan 30 juta per bulan. Sebagai contoh nyatanya nih, Anda berhasil mendapatkan klien yang setor 3 juta per bulan. Artinya, Anda sudah mengantongi 36 juta ALP. Gampang banget kan? Anda cukup cari 10 orang yang sama seperti tadi. Dan setelah Anda menjadi seorang BP, tugas utama Anda adalah mencari partner-partner untuk bergabung ke CCA. Tentu saja, Anda tetap diperbolehkan kok jika Anda masih mau mencari klien baru. Simple kan? Kita masuk ke bagian yang paling menariknya nih. Kita ngomongin tentang cuannya. Income Anda dibagi menjadi 3. Yang pertama, komisi dasar. Komisi dasar sebesar 23,25% dari setoran klien. Dan komisi dasar ini akan dibayarkan sebanyak 24 kali. Enak banget kan? Kerjanya 1 kali, dibayarnya berkali-kali. Dan yang kedua, overriding. Nah, overriding ini khusus bagi Anda yang berhasil promosi menjadi seorang bisnis partner. Penjualan Anda dan tim BE Anda akan dihitung sebagai unit. Jadi, selain komisi dasar, Anda mendapatkan tambahan income sebesar 12,78% dari penjualan unit Anda. Sama juga nih dengan komisi dasar. Overriding juga dibayarkan sebanyak 24 kali. Dan yang terakhir adalah royalti. Sesuai dengan namanya, royalti adalah profit sharing antara Anda sebagai BP dan BP lainnya yang berhasil Anda bangun. Yaitu, Anda mendapatkan tambahan income sebesar 4,65% dari seluruh unit BP yang Anda bangun. Income-nya juga enak nih. Dibayarkan 24 kali juga. Dan yang paling menarik dari royalti adalah Anda bisa mendapatkan hingga 8 kedalaman generasi. Contohnya, teman-teman. Genera 1 seperti anak ya. Anak, cucu, cicit, cecet, lalu generasi 5, 6, 7, 8. Anda bisa mendapatkan hingga 8 kedalaman generasi tersebut. Nah, selanjutnya. Saya akan jelaskan gambaran potensi percepatan income-nya nih. Di sini saya sengaja batasi ya, sampai ke 3 generasi aja. Supaya lebih simpel nih. Nah, untuk hitungan potensi income yang lebih lengkap, hubungi orang yang memberikan video ini ke Anda. Anda sekarang sebagai BP. Anda berhasil mempromosikan 5 orang yang kita sebut sebagai BP generasi 1. Total menjadi 5 orang BP generasi 1. Masing-masing BP generasi 1 Anda kemudian mempromosikan 5 orang, yang kita sebut sebagai BP generasi 2. Total menjadi 25 orang BP generasi 2. Masing-masing BP generasi 2 Anda kemudian mempromosikan lagi 5 orang, yang kita sebut sebagai BP generasi 3. Total menjadi 125 orang BP generasi 3. Jadi, total BP dalam channel Anda ada 155 orang. Income yang Anda dapatkan, jika masing-masing BP dari generasi 1 hingga generasi 3 hanya produksi minimal, yaitu 360 juta LP, maka akan jadi seperti ini. 155 dikali 360 juta dikali 4,65%. Hasilnya adalah 2,6 miliar setahun. Ya, hampir sekitar 217 juta per bulannya. Ini baru sampai 3 generasi saja. Padahal, potensi income kita hingga 8 generasi. Bayangkan, berapa income Anda nanti begitu Anda mencapai kedalaman 8 generasi. Jadi, sebagai penutup video ini, ada yang bisa kita pelajari ya, yaitu tidak ada yang pasti di dalam dunia ini, kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan itu bisa menjadi sangat kejam bagi mereka yang tidak menyadarinya dan telat beradaptasi. Di sisi lain, perubahan juga memberikan peluang yang sangat besar bagi mereka yang sadar dan bisa memanfaatkannya. Sebagai contoh yang bagus, adalah bagaimana perusahaan Kodak mati, namun pesaingnya Fujifilm malah sukses. Atau perusahaan-perusahaan yang dulu besar seperti Blackberry dan Nokia, sekarang kita tidak pernah dengar lagi kabarnya kayak gimana. Nah, teman-teman, sebuah peluang bisnis yang sangat menguntungkan dengan modal dan resiko yang sangat kecil sudah ada di depan mata kalian. Yuk, tunggu apa lagi? Segera hubungi orang-orang yang memberikan video ini kepada Anda dan selamat bergabung di CCA. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.